Intro Majelis Ta'lim Al-Mujahidin Fakultas Teknik Universitas Patimura Merayakan maulid Nabi Muhammad SAW Perayaan maulid ini berlangsung dalam sorotan tema Meneladani akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad Untuk membangun generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia Acara maulid yang dibuka oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Johan Tupan ini Berlangsung di gedung fakultas itu pada Jumat 6 Oktober malam Dalam sambutannya Tupan mengatakan Ada dua perspektif dari kegiatan ini Yaitu membangun keamanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan membangun relasi, keakrapan dan kebersamaan di antara sivitas akademika di lingkup fakultas teknik Yang pertama membangun keamanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kemudian yang kedua membangun relasi, keakrapan, kebersamaan di antara sivitas akademika Dan sesungguhnya mahasiswa mempunyai peran sangat strategis Karena ajaran-ajaran dari Rasulullah yang memang penting untuk dimaknai, diteladani dalam seluruh perjalanan sebagai mahasiswa Dan disitu sebenarnya letak nilai yang harus diresapi, diwarnai dan diberlakukan Sebagai seorang mahasiswa di tengah-tengah tentukan pengetahuan dewasa ini Acara perayaan maulid nabi ini juga dikemas dengan mahlul kiam dan zikir Juga ceramah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fathur Rahman Selain itu juga ada persembahan tarian samrah Dan pembacaan puisi yang dibawakan oleh mahasiswa Dan tim rebana dari TPQ Panglima serta beberapa persembahan lainnya Usai acara perayaan Ketua Umum Majelis Taklim Fakultas Teknik Jumain Kahar mengatakan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa Menurutnya, menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik tidak berjalan sendiri-sendiri Tetapi harus saling berbaur Melalui perayaan ini, Jumain berharap kedepannya sikap mahasiswa semakin baik Dan tidak terjadi kekacauan yang dapat merusak ketenangan dan kenyamanan mahasiswa Fakultas Teknik khususnya Robert Sidapalot dan Rizal Wagula melaporkan